Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya berharap setelah dipukukan ini mereka bisa melakukan tanggung jawabnya yang luar biasa Kerannya sebagai BUNA PAUT Kecamatan seperti yang ada dalam bisnis itu harus dilakukan Bahkan saya juga inginkan nanti ada evaluasi ya, kita monitor ya Bu Kita monitor nanti kegiatan yang sudah dilakukan Dan satu hal saya berharap kepada mereka setelah dipukukan hari ini BUNA PAUT Kecamatan Saya mengharapkan segera dipukukan BUNA PAUT Kelurahan Karena sama-sama kita melakukan kegiatan itu bersama Untuk memberikan peran kita sebagai BUNA PAUT untuk anak usia dunia Sebenarnya kita bisa lihat sendiri kolaborasi kita di BUNA PAUT KEDE Di sini juga Ibu Kasuddin pendidikan BUNA 1 sebagai ketua Dan seterusnya BUNA 2, kemudian sosial, kesehatan, BPA-BP Itu sama-sama mempunyai peran tersendiri Jadi sama-sama melakukan kegiatan dan memberikan layanan terhadap anak-anak tadi Kemudian kita juga berharap untuk para CSR itu juga sama-sama kita mencari Karena harapan kita ini yang terbaik Karena anak usia dini itu anak yang baru kembang ya Usia emas untuk berkelanjutan pendidikan nanti buat masa depan kita Nah di sini kita lihat inovasi itu tentunya Inovasi yang dilakukan kita juga berdiskusi dengan para UKPD yang terkait di dalamnya Nah seperti apa nanti inovasinya nanti kita melakukan CSR juga Yang terbaik layanan apa yang harus kita kasih kepada mereka dengan inovasi tersendiri Apakah kemudian menggandeng orang tua juga untuk melakukan inovasi Insya Allah banyak sekali ya inovasi yang kita rencanakan Karena memang setiap 3 bulan sekali saya sudah izin dengan Ibu dan Ketua Kokja ya Benda Paut kita akan sama-sama melakukan evaluasi Nah nanti kita duduk bareng inovasi apa yang harus kita berikan Sekarang sudah mulai Sudah mulai peran kita Itu bersenambangan Karena pada saat itu jangkauan kita karena di masa pandemi Karena anak-anak semuanya bertolak melalui jaring Itu kan anak-anak juga harus di rumah Untuk itu mungkin tetap kita lakukan kolaborasinya Pada saat itu juga kita ada teman di rumah Kita melakukan ini tetapi untuk yang ekonominya menengah dan kebawah Itu juga banyak sekali CSR membantu untuk sama-sama memberikan bantuan APK Dan mereka juga setelah dievaluasi juga Alhamdulillah mereka merasa nyaman Sehingga mengurangi kegiatan orang tua untuk selalu menjaga Karena ada kegiatan untuk melakukan APK Jadi alhamdulillah di masa pandemi Tidak semua anak itu hanya di rumahkan saja Tapi tetap melakukan kegiatan Dan monitor yang dilakukan oleh para UMK PD Mengajak kami ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!